Intro Guna mengantisipasi keributan di kantor pengadilan negeri di kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, Polres Kota Tebing Tinggi siagakan 120 personil pada persidangan ke-11 tersangka kasus kericuhan di Harina Datul Ulama yang terjadi pada tanggal 27 Februari 2019 lalu. Untuk mengikuti persidangan, para pengunjung maupun keluarga para pelaku kericuhan, personil Polres Tebing Tinggi melakukan pemeriksaan ketat terhadap anggota badan serta barang-barang bawaan mereka masing-masing. Agenda awal persidangan adalah pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi di mana berkas dari 11 terdakwa dipisahkan dalam 11 berkas. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum menuntut para terdakwa dengan Pasal 160, Subsider Pasal 175, Junto Pasal 55 KUHP Pidana. Hingga akhir persidangan tidak terjadi tanda-tanda kericuhan dan rencananya persidangan akan kembali digelar pada Senin 29 April 2019 untuk mendengarkan replik dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta mendengarkan keterangan para saksi. Dari Sumatera Utara, Joang Barita, Tribrata TV, Salam Tribrata! Bantu langsung kembali kita. Bantu langsung kembali kita. Langsung kembali kita. Terima kasih.